Presiden Joko Widodo menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial. Ketujuhnya akan menjadi sumber ide dan gagasan presiden dalam mengembangkan inovasi di berbagai bidang. Joko mengatakan, pemilihan staf khusus dari kalangan milenial bukan tanpa alasan. Staf khusus dari kalangan milenial dinilai akan memberikan gagasan segar dan inovatif. Sehingga Indonesia bisa mencari cara baru mengejar ketertinggalan. Selain itu, juga dapat menjadi jembatan pemerintah bagi anak muda dan diaspora yang tersebar di berbagai tempat. Ketujuhnya akan melengkapi staf khusus presiden yang kini berjumlah 14 orang. Dan berikut profil tujuh staf khusus Jokowi dari jalangan milenial. Yang pertama yaitu CEO sekaligus pendiri kreatif pruner Putri Tanjung dan Putri aktif dalam berbagai kegiatan kewirausahaan di kalangan anak muda. Selanjutnya pendiri ruang guru ada Mas Belfast Shadevara yang meraih gelar Master Ganda di dua universitas ternama di Amerika Serikat. Berikutnya perumus gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi. Ayu selama ini dikenal dengan menyebarkan virus toleransi di kalangan anak muda. Lalu ada pendiri Tisabal Enterprise, Angki Yudistia yang memberdayakan kaum difabel melalui kewirausahaan. Dan berikutnya Direktur Papua Muda Inspiratif Billy Mambrasar. Menurut Jokowi, Billy merupakan contoh anak muda Papua yang berprestasi. Billy selama ini juga aktif dalam membangun daerah asalnya dan fokus pada isu daerah perbatasan dan pendalaman. Dari kalangan santri, Jokowi menunjuk mantan ketua pergerakan mahasiswa Indonesia Aminuddin Maruf. Dan yang terakhir CEO Amarta Mikrofintech Andi Taufan Garuda Putra yang selama ini aktif dalam memperdayakan sektor UMKM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.